Malam nanti masyarakat akan kembali bisa menyaksikan debat kontestan PIOPRES 2019. Kali ini para cawapres akan saling beradu visi, salah satunya, mengenai masalah kesehatan. Tim liputan kami bertemu warga masyarakat untuk mendengar apa harapan mereka, terutama terkait persoalan BPJS, yang kini banyak menjadi harapan masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu rumah sakit di Jakarta yang melayani layanan BPJS. Rupanya, antrian layanan BPJS di dalam ini masih sangat panjang. Masalah antrian ini bukan satu-satunya masalah di BPJS. Di antaranya yaitu masalah defisit. Pada tahun 2014, sudah ada 3,3 triliun rupiah defisit BPJS. Sementara pada tahun 2018, defisit BPJS hingga hampir 11 triliun rupiah sejumlahnya. Sementara itu juga terdapat persoalan lainnya, di antaranya yaitu sulitnya layanan BPJS ini dilakukan. Di mana para masyarakat harus ke VASGES pertama, antara klinik maupun juga puskesmas. Sementara itu, para masyarakat juga hanya bisa memilih satu saja VASGES yang mereka pilih. Nah, rupanya masalah BPJS bukan hanya itu-itu saja. Tapi juga terdapat sejumlah obat yang tidak di cover oleh BPJS. Di antaranya itu obat-obatan dengan penyakit-penyakit yang cukup kronis. Tentunya dengan harga yang cukup selanjutnya. Nah, sekarang saya langsung mau menanyakan kepada salah satu pasien atau masyarakat yang ada di rumah sakit ini, kira-kira tanggapannya atau harapannya terhadap BPJS seperti apa ya? Mbak, menurut Mbak sendiri, layanannya sudah cukup mudah bagi masyarakat atau masih kesulit? Selama ini baik-baik saja, bagus. Baik-baik saja? Selama nunggu ya? Untuk obat-obatan sendiri, Mbak? Enggak, gampang. Gampang. Agak dimudahin sedikit lagi saja. Siap. Permudah saja semuanya. Itu saja, meningkat saja BPJSnya. Meningkat. Ya, harapan saya untuk obat-obatan bisa ter-cover semua. Ya, pemirsa rupanya masih banyak sekali masalah pada layanan BPJS. Dan TNI ini menjadi PR bagi siapapun pemimpin yang terpilih nantinya. Siapapun memimpin Indonesia nantinya, mereka harus dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti masalah registrasi yang cukup rumit bagi layanan BPJS ini. Tentunya, bagi menjamin layanan kesehatan yang cukup layak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Nanda Gautama, dan Redi Lukman, Anyus melaporkan.